Pemeriksaan kehamilan pada trimester pertama ini sekitar kehamilan 11 minggu Kita mendengarkan seperti biasa detak jantung dulu sebelum memulai pemeriksaan Pastikan bahwa detak jantung itu frekuensinya normal Dengan aktivitas jantung yang bisa kita dengar Jadi inilah tampilan janin sekitar 11 minggu ya Untuk 11 minggu saya belum melakukan pemeriksaan screening trimester pertama Jadi saya biasanya memasuki minggu ke-13 ya baru kita untuk melakukan screening Jadi kita tunggu sampai minggu 13-14 itu karena lebih jelas Meskipun tulang hidung atau tengkuk bisa kita periksa pada minggu ini Tapi lebih baik kita pending dulu ya sampai sekitar 13 minggu lah Disini kita sudah bisa melihat gerakan-gerakan awal dari bayi Meskipun masih sangat sederhana ya Tapi gerakan bayi ini sudah kemana saja bisa ke segala arah Dan tapi belum terasa Terasa nanti sekitar 17 minggu Nah seperti ini kan sebenarnya kita mau melihat tulang hidung struktur tengkuk itu sudah bisa Tapi nanti di sekitar 13 minggu saja ya pas kontrol bulan depan Pada minggu-minggu awal ini kita bisa menganjurkan pemeriksaan genetika Seperti pemeriksaan non-invasif Prenatal tes kalau si ibu mau Karena sekarang sudah sangat terjangkau dengan benefitnya sedemikian besar Untuk kita langsung tahu dari minggu-minggu awal apakah bayi membawa genetik yang normal atau tidak Ya ditambah lagi dengan pemeriksaan screening trimester pertama itu akan menambah Akurasi deteksi kalau ada suatu kelainan pada janin Ya jadi inilah minggu ke-11 pemeriksaan normal saja Rutin Dan nanti kita anjurkan pada memasuki Satu bulan lagi, tiga minggu lagi untuk kita mulai Cek keseluruhan anatominya ya Jadi ini janin yang normal Di dalam kantong kehamilan Dengan air ketuban yang terlihat bagus Ya Plasenta minggu-minggu ini sudah mulai terbentuk 11 minggu Ya itu placenta yang di pojok kiri itu sudah terbentuk Ini juga kita bisa melihat struktur tangan, jari-jarinya ya Sudah bisa kita lihat jelas struktur jantung Juga kita bisa melihat Kalau kelamin minggu 11 nanti dululah jangan terlalu Untuk segera kita tahu karena minggu ini belum bisa Terlalu kecil Ini struktur wajah ini kita lihat bayinya menghadap ke kita Kemudian kita lihat tampilan struktur otak Nah ini yang saya tunjuk daerah kelamin Meskipun mungkin, mungkin kelihatan tapi Nanti dululah Kelamin tidak perlu kita sebutkan dulu Ya jadi inilah tampilan janin pada minggu ke-11 Dengan pertumbuhan yang normal kita bisa melihat Ini aliran darahnya dari jantung yang dipompak seluruh tubuh janin Ya kondisinya normal bagus Ya aktivitas jantung bayi sudah terlihat dengan aktif Gerakan bayi juga aktif tapi Belumlah belum terasa ya Gerakan bayi pertama nanti akan terasa oleh si ibu sekitar 17-18 minggu Ini masih 11 minggu Jadi nanti kita anjurkan bu Kita kontrol kembali dalam 3-4 minggu Untuk melakukan pemeriksaan screening Trimester pertama Kemudian bisa kita anjurkan bu Kita perisa kalau ibu mau Bisa melakukan pemeriksaan genetika Non-invasi parental test Untuk mengetahui apakah Janin membawa kelainan atau tidak Ya Jadi sekali lagi inilah keambilan 11 minggu Dalam pemeriksaan rutin biasa Saya selalu melihat kondisi semuanya Semuanya baik Kondisi kantung hamilannya bagus Ya placenta sudah terbentuk Dan Struktur anatomi janin awal Ini sudah jadi semua ya Jadi cukup kita pantau Dan kita kontrol Sekitar 3-4 minggu lagi